Pemirsa Dialog kembali kami lanjutkan, Pak Boy dengan kemudian fenomena vaksin palsu yang kemudian memang menimbulkan keresahan dan juga kekhawatiran di masyarakat, tapi mungkin masyarakat merasa ini akses informasi mengenai siapa saja kemudian misalnya rumah sakit ataupun institusi kesehatan yang terlibat ataupun menggunakan vaksin palsu, nampaknya masih terbatas sekali, padahal informasi ini sangat dibutuhkan agar kemudian masyarakat menjadi lebih waspada ke depannya, Pak Boy. Ya, pertama masyarakat saat ini tidak perlu khawatir lagi terhadap keberadaan vaksin palsu, tetapi ini kita imbangi dengan tindakannya. Jadi artinya bukan berarti kita himbau untuk tidak khawatir tetapi kita tidak berbuat, saat ini kita tengah berbuat mengusut secara tuntas terhadap keberadaan vaksin palsu. Dan yakinlah bahwa proses pelaksanaan vaksin yang saat ini diselenggarakan oleh pihak rumah sakit ataupun di puskesmas dan sebagainya akan sudah tidak lagi menggunakan vaksin tersebut. Ini sedang dipastikan oleh Satgas yang sama-sama. Itulah fungsi dari Satgas Bersama ini. Jadi kita pertama ingin mensterilkan dulu aktivitas vaksin itu terbebaskan. Karena kan kita punya juga produsen resmi kan vaksin. Jadi itu kan sudah berjalan terus. Artinya dari Kementerian Kesehatan bersama dengan tim yang terkait dalam proses produksi dan distribusi ini, itu adalah sesuatu yang saat ini eksis berjalan. Kita hanya ingin membersihkan saat ini keberadaan dari orang-orang yang memiliki niat jahat dengan memproduksi vaksin palsu yang tentu jumlahnya itu saat ini sedang kita pastikan. Tapi ini namanya pelaku sangat mudah sekali masuk ke dalam institusi kesehatan seperti itu. Apakah memang dari jalur distribusinya ada celah pengawasan yang kurang atau bagaimana dari hasil penyidikan Polri? Biar bagaimanapun ini harus dapat dikatakan adanya suatu kelemahan dalam pengawasan. Lemahnya dalam pengawasan ini bisa jadi ditopang oleh para pelaku pemangku kepentingan di bidang kesehatan yang berada di pelayanan medis, di rumah sakit, di tempat-tempat pelayanan medis yang ada. Memiliki suatu komitmen yang diragukan, jadi integritas yang diragukan, sehingga mereka mengorbankan kepentingan pasien dengan cara-cara yang seperti ini, dengan motif untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi kita melihat ada kondisi seperti itu. Dan ini adalah suatu pelanggaran hukum di negara kita, yang terpenting kita tuntaskan penegakan hukum terhadap mereka-mereka yang bersalah. Kemudian masyarakat tidak perlu khawatir saat ini, jika memang harus dilakukan vaksin oleh pihak dari unsur dinas kesehatan, dari rumah sakit yang ada di daerah masing-masing, yakinkanlah bahwa hal tersebut, maksud kami yakinlah bahwa hal tersebut sudah terbebas dari hal-hal yang palsu. Tetapi tentu Sargas punya kewajiban untuk melakukan verifikasi. Ini dari komplotan yang kemudian terlibat dan kemudian sedang diselidiki oleh polisi, ada beberapa komplotan yang terlibat dalam produksi dan juga distribusi vaksin palsu ini, Pak Boy? Ya ini kan, ini boleh dikatakan masih dalam satu jaringan. Satu jaringan. Satu jaringan semuanya. Hanya mereka tentu memiliki wilayah operasi yang berbeda-beda. Lagi-lagi, apakah produsennya hanya satu, kemudian yang ada di Bekasi itu, atau kemudian polisi juga mengindikasi ada produsen lain di kota lain? Yang lainnya sedang kita kembangkan. Maksudnya kita kembangkan itu tetap kita upayakan, kita cari ya. Sedang kita lakukan penyelidikan bersama, kemudian yang ada ini, satu sama lainnya kami lihat masih dalam satu rangkaian. Jadi artinya kemudian jaringan yang selama ini, ataupun produsen yang ada di Semarang, kemudian produsen yang ada di Bekasi, ini masih dalam satu jaringan? Yang di daerah-daerah itu lebih kepada jalur distribusinya. Lebih kepada distributor. Distributor. Itu yang nanti kita bisa jadi di daerah-daerah terkentul lainnya juga ada. Ini Pak, kemudian dalam penyalurannya sendiri, apakah lebih mengarah pada rumah sakit yang kelasnya kemudian besar, ukurannya, skalanya sedang, ataupun klinik-klinik kecil yang kemudian memang mungkin pada saat penegakan hukumnya ini tidak bisa terjangkau karena lokasinya kemudian misalnya terpencil, ataupun kliniknya yang memang kecil seperti itu? Kalau saya lihat dari modusnya, dia tidak langsung to the point kepada rumah sakit. Dia melalui apotik, dia melalui toko obat. Baru nanti kepada pihak-pihak terkait yang bekerja dalam rumah sakit itu menghadirkan vaksin-vaksin ini. Jadi dia tidak langsung. Dia ada perantara-perantara distributor yang mereka operasionalkan di lapangan. Oke. Modusnya adalah kemudian menurunkan harga atau seperti apa, Pak? Bisa jadi. Kemungkinan macam-macam ini masih kita didiki lebih lanjut. Apakah memang ada keterbatasan vaksin yang resmi, original ya, atau memang mereka ada unsur permainan harga, motif ekonomi. Ini harus kita lihat dulu nanti dari hasil pemeriksaannya. Tapi itulah yang kira-kira memberikan suatu peluang nih. Sehingga vaksin palsu ini bisa hadir di rumah sakit atau di tempat pelayanan medis yang ada. Arya saat ini kemudian memang Satgas dan juga polisi saat ini sedang fokus kemudian memutus mata rantai terutama untuk distribusi dan tadi dikatakan wilayahnya di Jawa ada, kemudian Sumatera, Kalimantan juga ada. Seperti itu, Pak Boy? Ini semua seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya kepada daerah-daerah itu saja. Seluruh Indonesia, Kepala Dinas Kesehatan sudah disurati, otolik Kementerian Kesehatan, untuk melakukan tindakan, langkah-langkah preventif dan juga termasuk koordinasi dengan aparat menegak hukum setempat untuk dilakukan tindakan hukum terhadap mereka apabila kedapatan. Jadi ini sudah berjalan dalam minggu ini. Oke, kita harapkan memang ini pengusutannya agar sampai tuntas, agar tidak ada lagi kemudian kita dengar kasus penyebaran vaksin palsu. Karena ini adalah sasarannya pada bayi dan juga balita. Seperti itu ya, Pak Boy? Harus. Ini adalah bentuk jaminan kesehatan dari negara kepada masyarakat yang harus kita pastikan kualitasnya dalam kondisi baik. Baik. Terima kasih, Pak Boy. Selamat datang berbicara bersama kami di Jurnal Pagi. Terima kasih, Pak.